Intro Tiba-tiba di AFPW kita mendapatkan surat Bahwa Ijung ada melakukan tindakan Sakit, bukan Nyai Jong tidak menghormati Ya klien kami tetap melaksanakan Ya sesuai dengan hukum yang berarti Dan menghormati dengan adanya surat Kalau kita lihat tidak ada keterangan Sakit dia ada melakukan tindakan Tiba-tiba tadi ada kurir mengantarkan ke kita Jadi prinsipnya jangan nanti diputar balikkan Bahwa klien kami tidak menghormati hukum Ya mungkin rekan-rekan yang mana tahu Yang lain itu hadir Itu nanti ya Ijung diskreditkan lagi Tidak menghormati hukum Kalau tadi saya dapatkan Saya telepon dia ada tindakan Tindakan apa itu? Ya kita nggak tahu kemananya tindakan Ya di rumah sakit Mayapadan Dikatakan hanya satu hari Tapi kita nggak tahu kan kalau Kami tindakan Wah itu kita nggak tahu Mungkin nggak kewenangan kita Mungkin sikap pendokteran Nanti yang tahu kan Di rumah sakit Ya diagendakan ulang Untuk mediasi selanjutnya Mudah-mudahan Klien kami Ijung bisa hadir Untuk tanggal 23 ini Karena mediasi dilanjut Karena ketidakhadiran Prinsipal atau klien kami Maka dibundur Dan saya juga tadi nggak ngeliat Tergugat Hadir atau tidak Prinsipalnya Maksud saya tahu kan prinsipal Ya benar Tapi ya kan sesuai dengan PERMA itu kan Prinsipal harus hadir Di dalam mediasi Dan sebab itu saya katakan tadi Bukannya tidak Klien kami menghormati hukum Karena situasi Dia tidak bisa hadir Dengan adanya surat dokter ini Dia ya terpaksa Pada prinsipal begini Ijung itu tidak pernah Ya mungkin terkarenakan media tahu Bahwa selama ini juga Dia tidak pernah memulai Dan ini juga Gugatan ini juga Beliau digugat Dan selanjutnya nggak tahu Yang mungkin media tahu Di pidananya juga Bukan hijau Tapi untuk pidana Saya tidak Bisa berkebantara panjang Kalau di pengadilan agama bisa Kalau kelihatan sih Sampai sekarang Mereka masih dalam satu atap Satu rumah Ya mungkin Memperhatikan Anak-anak Ya mudah-mudahan Kita doakan Beliau bisa Kembali Akur kembali Atau rukun kembali Saya lihat ini Satu atap Ya nggak tahu ya Mungkin teman-teman juga tahu Sudah saling Saya dengar kabar Sudah saling Lapor-melaporkan ya Ya mungkin teman-teman Bisa menganalisa Kalau melihat anak Dia ingin mempertahankan Ingin mempertahankan Tapi ya ini begini ya Masalah yang saya lihat Saya berbicara dengan Injong Ya mudah-mudahan ini bisa dipertahankan Karena prinsip beliau Bahwa perkawinan beliau itu Tidak hanya Injong dan Dena Itu berikut keluarga Sayang saya dengar kabar Ini karena saya apa ya Saya dengar kabar di media Ini sudah terjadi Ada yang menarik keluarga lah Apa segala ini Ya mungkin-mungkin Rekan-rekan bisa apakan Atau aksir kan Hanya ini hanya Dibahas tadi ya Saya minta Karena Injong sekarang Masih dilakukan tindakan Kalau tanggal 23 Mudah-mudahan Ya Injong bisa datang Tapi kalau tidak Ya mohon majelis mengerti Untuk hal itu Ya setidaknya Bukan kami Tidak mau menghormati Untuk hal ini Jadinya ya mohonlah majelis Supaya Bisa mengerti Dan majelis juga menerima Mudah-mudahan lah Tanggal 23 Beliau bisa datang Tinggal diagendakan Untuk mediasi Di minggu depan Memang tidak ada Keharusan sih Untuk hadir Tapi nanti Di proses mediasi Ibu Dena Itu hanya untuk Menentukan hari mediasinya Kapan Jadi sudah disepakati Kemungkinan mediasi itu Hari Kamis Minggu depan Jumlah mantap Gak mantap ya Maksudnya ya Tapi Harus dijalanin aja Kita ikuti aja Proses persidangan Gaya sedang terlangsung Minggu depan Gak sih hanya cuman Menginfokan bahwa Hari Kamis depan aja Kemungkinan Berusaha dihadirkan Alasannya katanya sakit Ini kalau memang Tanti mediasinya Baru dihadirkan Masih Gak bisa ngungkapin alasannya Karena udah masuk Materi kegiatan Gak sama Udah masuk Kita gak boleh Hak-hak yang bisa dimintakan Kita mintakan Tapi nanti kan Itunya nanti Ditampasih gaman baru Masih terbuka Jadi kita berharap Semoga doanya yang terbaik Dari pihak media juga Semoga ini selesainya Dengan baik Mediasi semua Upaya apapun Kita ikuti yang terbaik Kalau memang Bisa rujuk atau enggak Sampai dilihat mediasi Oke Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Ditekan ya